selamat menikmati hari ini saya mau menjawab beberapa permintaan teman-teman karena saya pernah upload tentang murai batu dan mereka menanyakan kapan upload burung lagi potensi di kota kamu hari ini saya jawab permintaan teman-teman, saya penuhin hari ini saya ada di desa Mulyasari, Majenang, Kecamatan Jilacap saya mau meliput teman saya, teman kecil saya yang sudah pernah hilang Assalamualaikum dia adalah pemain burung ya burung apa aja pak? murai batu perkutut ya terus kenari kenari sama lakbert hari ini kita mau liput dulu kenari ya yang cepat dulu kenari karena udah lama banget saya rencanaan mau meliput tapi gagal terus karena beliau nya bekerja juga terlalu sering banget banyak ikut event ya menangan banget ini oke mari kita saksikan langsung profilnya tentang pak amat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati punya berapa banyak koleksi kenari saat ini semuanya dari timnya nyenengan masih ada tiga sementara itu turun semua di lomba yang dua masih bahan yang satu mulai di kantang ini anu nama klip penjenengan apa ini timnya ini badu bsf udah lama bermain burung berbatan pak amat sama yang dulu perkutut dan lain lain kurang lebih ada untuk ocean kita baru main sekitar satu tahun setengah untuk berkutut sudah delapan tahun lebih kalau kenari ini kalau kenari baru sekitar satu tahunan kurang iya pak ini kan kita meliput kenari nih kenari yang ini ini namanya siapa tadi pak lupa pak robot gedek ya ini masuk jenisnya warnanya apa pak ini untuk masuk jenis warna bone warna bone ya terus indukannya apa pak warna indukannya dari mana ini indukan untuk sementara ini lokal lokal ya lokal loper apa pak ini maksudnya pak jenis loper loper ya lokal super ya ini untuk harganya waktu anak kan berapa pak pautnya ini waktu saya ambil dari temen sekitar kita dapat harga 450 itu umur berapa pak kurang lebih delapan bulan delapan bulan oke oh masih mantau lagi liput youtube ini pak oh iya siap ini perapatannya apa aja pak amat untuk kenari ini ini untuk pagi keluar membun membun jam berapa pak jam 7 kita angkat mandi mandi wajib pakai cepuk jam 9 kita angin-anginkan angin-anginkan kita kasih makan biasalah pakai kenari sip biasa oke oke tips-tips dari pak amat tapi ini untuk melatih kenari ini memakai teknik apa aja pak untuk kenari paling kita masih pakai pedoman embun sama umbar mandi wajib 2 kali oh iya terus ini ini kan sudah turun berapa kali ini kebetulan perdana kemarin ya ya juara berapa pak masuk juara 2 juara 2 event apa pak untuk launching ronggolawe ronggolawe dimana itu pak artamuara bc oh untuk event terdekat lagi mau turun dimana ini si raja gedek erwa gedek untuk besok insya Allah kita turun di valentine day dimana itu 16 artamuara artamuara tomatis ini kan asupannya perlu asupan khusus enggak ini pak ini paling kalau birahi masih tinggi paling kita kencengin mandi yang 2 kali sehari kita naikkan jadi 3 hari oh gitu 3 kali sehari 3 kali sehari berarti jam berapa aja pak itu pak untuk mandi wajib pagi sore sama malam pagi sore sama malam malam jam berapa pak malam kita mandi paling habis isa habis isa oke terus ini penyakit kalau kenari apa aja pak secara umumnya yang sering menerba untuk kenari kita paling kaki 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 ya ya paling berjamur sama sama yaudah paling kenari itu sekitar itu oh gitu ya terus ini ini kan dulu saya tahunya kan menyenangkan lebih sering mainan berbutut kalau kenari suka dukanya apa ini pak dalam mainan kenari kalau kenari dukanya ya paling birahi naik tinggi terus over birahi ngatasinya gimana itu pak untuk mengatasi kita kencangin mandi kencangin mandi itu biar apa pak menekan birahinya ya menekan birahi untuk ekstra pudingnya kita kasih timun kasih timun kayak gitu ya ya berarti lagi agak birah ini ya ya wah ini powernya kalah ini ya powernya kalah ini aduh oh iya ini Pak Kamen masih bujang ini bukan ada yang mau nyakut ini ayo para kejam mania wanita ini oh iya pak ini tips tips nih minta nih tipsnya buat para newbie yang pengen mengenal kenari mau main kenari itu pertama kali apa yang harus dilakukan untuk pertama kali mungkin kita lihat jenis burung sama silsilahnya pak silsilahnya dulu tinggal kita lihat karakter burung sama apa lagi sama penyakit rawatan paling utama ya untuk rawatan itu asal-usul penting gak pak misalnya kayak SF BB kita gak proper gitu kita gak berdominan sama itu lihat cukup lihat karakter sama varian ini selain burung kenari ini yang dua lagi itu ya punya Mas Ade ya pak iya Mas Ade ya itu udah turun juga ya udah kapan-kapan lah kita liput oke pak kamat ini terima kasih banget bisa ngeliput singkat walaupun sebentar ya saya lupa ini punya tetangga berpotensi malah liputnya jauh ke sana sana kesini malah belum ini sekian dulu ya pak makasih ini kapan-kapan kita kerjasama lagi untuk meliput mungkin cara membedakan alat kelamin ataupun ya alat kelamin terutama betina sama jantan yang masih anak-anak sama yang udah dewasa ataupun berbagi lah ya pak jenis-jenis penyakit cara ngatasinnya pak ya oke makasih ya pak yuk sama-sama oke pak kamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati